Selamat siang, salam presisi. Bersama saya, Bribda Desi, yang akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun. Melalui program silat Madiun dari Madiun Komen Center Polres Madiun. Peningkatan arus kendaraan di wilayah Kabupaten Madiun terpantau nihil. Seperti yang dapat kita lihat di layar monitor belakang saya, di pos penyekatan Madiun Nganjuk di Desa Nampuk Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, arus kendaraan terpantau lancar dan terkendali. Tidak ada peningkatan kendaraan dari arah Nganjuk menuju ke Madiun. Begitu juga dari post checkpoint penyekatan exit tol Caruban. Juga terpantau lancar dan terkendali nihil kemancetan dan tidak ada peningkatan kendaraan dari arah tol Ngawik Kertasono menuju ke Caruban. Demikian juga dari penyekatan exit tol Dumpil juga terpantau lancar dan terkendali nihil kemancetan dan tidak ada arus kendaraan dari arah tol menuju ke Madiun dan sekitarnya. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini melalui program silat Madiun dari Madiun Komen Center Polres Madiun. Selain itu kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Demikian yang dapat kami laporkan dari program silat Madiun di Madiun Komen Center Polres Madiun. Terima kasih, selamat siang dan selamat beraktifitas kembali.